KPU Kota Solo, Jawa Tengah, kami siang menggelar pengundian dan penetapan nomor urut Paslon peserta Piluakot 2020. Gibran Teguh mendapat nomor urut 1, sementara Paslon Bagio Suparjo mendapat nomor urut 2. Kedua pasangan calon berjanji mematuhi protokol kesehatan dalam semua tahapan pilkada. Dalam pengundian nomor urut ini, setiap pasangan calon hanya boleh ditemani oleh satu orang penghubung saja. Tidak ada kerumunan masa pendukung karena sudah dilarang sejak awal. Dalam pengundian nomor urut di Piluakot Solo, pasangan Gibran Teguh mendapat nomor 1, sementara Pasangan Bagio Suparjo nomor urut 2. Kedua pasangan calon kepala daerah ini sama-sama berkomitmen melaksanakan pemilihan wali kota dengan damai dan mengikuti protokol kesehatan. Kita akan sangat ketat sekali dan yang paling kita perbanyak nanti semua kegiatan didominasi dengan kegiatan-kegiatan daring. Online, kampanyenya online, lusuhannya online, konsernya online, lebih banyak kegiatan online. Karena sekali lagi, kesehatan warga nomor 1. Nanti aturan dari KPU, jadi kita tetap mengajuk kepada protokol kesehatan. Jadi nanti ya, datuk-dat, kita seperti semua. Jadi kita sama, tidak ada perubahan, tapi hanya nanti mungkin lebih kita gunakan armada-armada pasukan kita. Datuk-datunya lebih banyak nanti. Artinya, tetap mengajuk kepada protokol kesehatan. KPU Kota Surabaya, Jawa Timur menggelar pengundian nomor urut pasangan calon dalam pemilihan wali kota Surabaya. Acara berlangsung tanpa ada kerumunan karena hanya pasangan calon dan satu orang perwakilan tim pemenangan yang diperbolehkan masuk mengikuti acara. Dalam pengundian nomor urut pasangan calon, pasangan calon Eri, Cahyadi, dan R. Muji yang diusung PDI Perjuangan dan PSI mendapat nomor urut 1. Sementara pasangan calon Mahfud Arifin dan Muji yang diusung 8 partai politik mendapat nomor urut 2. Selain mengundi nomor urut, kedua pasangan calon juga meneretangani fakta integritas, berisi komitmen mematuhi protokol kesehatan, dan siap menerima sanksi jika melanggar protokol kesehatan di seluruh tahapan pilkada. KPU Kota Palu menggelar pengambilan nomor urut untuk calon pasangan wali kota dan wakil wali kota Palu, Sulawesi Tengah. Dalam kegiatan ini, KPU Kota Palu menekankan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Pilkada di Kota Palu akan mempertarungkan 4 pasang calon. Ketua KPU Kota Palu menyatakan setelah penentuan nomor urut, tahap selanjutnya akan dilaksanakan deklarasi damai dan kampanye. Deklarasi damai dan kampanye. Deklarasi damai dan kampanye. Kami harapkan memudahkan insya Allah bersama semua pihak bukan hanya harapan penyelenggaran, tapi juga adalah pasangan calon, ya terutama dengan tim kampanye-nya pada saat pelaksanaan tersebut, bisa menyampaikan kepada masyarakat, edukasi, sosialisasi, informasi-informasi penerapan protokol COVID-19 ini. Di Medan Sumatera Utara, KPU menggelar pengundian nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan. Peserta rapat hanya terdiri dari dua pasang calon dan perwakilan partai pengusung, serta bawah selu kota Medan. Dalam pengundian nomor urut, pasangan Ahyar Nasution Salman Avarisi mendapat nomor urut satu, dan pasangan Bobi Nasution Aulia Rahman mendapat nomor urut dua. Medan, ayo tetap kita disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan hindari kerumunan, serta yang penting adalah menjaga imunitas tubuh kita. Nah, kan pertama sekarang digitalisasi, itu yang memang harus kita sudah gunakan untuk tidak terjadinya pengumpulan masa. Kalau memang harus ada pengumpulan masa, protokol kesehatan itu harus diikuti, tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan ada ketentuan maksimum dari KPU yang boleh kita ikuti dalam pengumpulan masa. Terima kasih. Dan nomor urut, untuk kedua pasangan calon wali kota dan juga calon wakil wali kota Medan, yaitu Bobi Nasution dan juga Aulia Rahman, serta Ahyar Nasution dan juga Salman Al-Farisi, di mana tadi sudah diketahui bahwa nomor urut satu, ini merupakan pasangan dari Ahyar Nasution, Salman Al-Farisi, dan nomor urut dua, ini dipegang oleh Bobi Nasution dan juga Aulia Rahman. Tapi memang tidak seperti penerapan pilkada pada tahun-tahun sebelumnya diketahui memang saat ini kita juga sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Tadi menurut pantauan kami, ini memang seluruh kegiatan ini sudah dilakukan sesuai dengan peraturan KPU, yaitu untuk menaati aturan protokol kesehatan guna menghindari keramaian yang terjadi pada saat, maksud kami pada saat pemukutan suara yang dilakukan di hari ini, maksud kami pemilihan nomor urut yang dilakukan pada hari ini. Seperti itu, pihak KPU memang sudah melakukan beberapa aturan seperti memang peraturan untuk menjaga jarak, menggunakan masker, seperti itu, dan hanya membatasi beberapa orang yang dapat hadir, yaitu hanya kedua pasangan calon, dan juga ada perwakilan bawah seluruh provinsi, kabupaten, kota, sesuai dengan tingkatan 2 orang, dan juga ada penghubung paslon 1 orang, anggota KPU, dan juga ada provinsi 5-7 orang. Tadi untuk menurut hasil pantauan kami juga di dalam ruang rapat, ini memang tidak banyak orang di dalamnya, dan juga masing-masing ini diberi jarak, seperti itu, untuk membantu dan juga membantu pemerintah pusat untuk sama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Stef, soal potensi kerumunan, apakah KPU Kota Medan juga meminta secara khusus kepada dua calon, agar dalam masa kampanye tidak ada pengerahan masa, seperti apa? Ya, Riko, betul sekali, memang untuk KPU Medan sendiri, yaitu Agus Yah Damanik, memang tadi sudah menyatakan, kami tadi sempat bertanya juga, mengatakan, memberitahukan kepada kedua pasangan calon ini untuk tidak membawa masa, terutama di masa kampanye yang nanti akan berlangsung dan berakhir pada Desember sebelum pemilihan dimulai. Nantinya pihak KPU sendiri ini juga akan memberikan sanksi kepada kedua pasangan yang diketahui melanggar, ataupun membawa masa di setiap kegiatan kampanye mereka, yaitu ada berupa sanksi administrasi, atau sanksi teguran, ataupun nanti ada sanksi pemberhentian kegiatan bagi pasangan calon yang melakukan pelanggaran. Tadi hal ini juga sudah disampaikan, dan kedua pasangan calon juga sudah melakukan penanda tanganan, fakta integritas penetapan protokol kesehatan, pencegahan, dan pengendalian COVID-19 yang dilakukan oleh pihak KPU, beserta dengan kedua pasangan calon wali kota dan juga calon wakil wali kota Medan. Untuk acara hari ini pun memang KPU juga sudah melakukan secara daring, yaitu live di Facebook untuk kerumunan masa dan juga masyarakat kota Medan yang juga ingin menyaksikan, dan nantinya kegiatan online ini juga akan terus dilakukan oleh KPU, agar masyarakat bisa menyaksikan dari rumah tanpa harus ikut berkerumun untuk mengusung pasangan unggulan mereka, Riko. Jurnalis Kompas TV di Medan Sumatera Utara, Stefani Pandia.